Presiden Joko Widodo memberi arahan kepada 197 penjabat kepala daerah di provinsi, kabupaten, dan kota yang berlangsung di Istana Merdeka pada 30 Oktober 2023. Arahan tersebut berkaitan dengan pengaruh inflasi terhadap kenaikan harga pangan, kenaikan suku bunga, kesiapan terhadap perubahan iklim, dan pelayanan cepat investasi untuk menumbuhkan ekonomi daerah. Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menekankan agar setiap penjabat kepala daerah tidak hanya mengurusi administrasi, namun berani menghadapi tantangan global ekonomi yang memberi dampak kepada inflasi pangan di tanah air. Cek, lihat. Jangan terjebak rutinitas sehari-hari. Administrasi sehari-hari. Yang penting-penting itu harus kita harus cek terlebih dahulu, ini beres baru, ngerjain administrasi. Oleh sebab itu, sekali lagi, yang pertama, saya ulang lagi, kendalikan inflasi. Jaga stabil seharga barang-barang kebutuhan pokok utamanya. Pantau harga real di pasar turun ke lapangan, jika ada masalah lakukan intervensi, seperti yang bisa sampaikan, subsidi angkutan bisa dilakukan. Yang kedua, urusan dampak Super El Nino bagi penurunan produksi komoditas, utamanya bahan pokok di daerah Bapak-Ibu semuanya. Kepala negara juga menambahkan tantangan pemilu 2024 mendatang, agar setiap penjabat kepala daerah tidak mengintervensi pemilu 2024. Jangan sampai memihak, itu dilihat loh, hati-hati. Bapak-Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak-Ibu memihak atau enggak, kerik, enggak. Dan juga pastikan ASN itu netral. Yang terakhir, menjaga kerukunan.